Masyarakat Lengkos Sambi Timur minta terobosan sumur bor bagi warga peternak. Masyarakat peternak di desa Lengkos Sambi Timur Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, merindukan terobosan kebijakan pemerintah daerah bagi mereka melalui program sumur bor untuk masyarakat peternak yang mendiami wilayah tersebut. Banyak warga desa berprofesi sebagai peternak domba, sapi, kerbau dan kuda, tetapi mereka berhadapan dengan masalah kekurangan air untuk mengembangkan peternakan di desa. Masyarakat hanya mengandalkan sumur biasa yang ditimba secara manual, sehingga pengembangan peternakan di Lengkos Sambi Timur tidak bisa dioptimalkan. Jika sungguh-sungguh diperhatikan, bisa menjadi salah satu basis peternakan terbaik di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Air minum untuk ternak, ternak sapi, kambing, domba yang cukup banyak di wilayah Lengkos Sambi Timur. Jadi kami di sana itu masyarakat ternak itu kekurangan air untuk ternak, sehingga kami butuh bantuan kalau memang bisa sumur bor lengkap dengan pompanya supaya bisa menambah atau bisa membantu ternak-ternak kami yang ada di sana. Karena di wilayah kami itu sangat banyak, hanya menggunakan sumur yang pakai timbah, pakai lopor, timbah saja. Tidak pakai mesin, sehingga kami minta bantuan kalau memang bisa, bantu kami di desa Lengkos Sambi Timur itu menyangkut dengan sumur bor sekaligus dengan pompanya. Sebelumnya pernah ada? Sampai saat ini belum ada, hanya ada sumur bor untuk tanaman pekerangan. Tetapi sampai saat ini hanya sudah dibor 70 meter dari PD2AT Provinsi, hanya sampai saat ini belum digunakan karena tidak ada mesin isapnya. Tidak dibangun rumahnya untuk isap air, untuk bisa dibagikan ke setiap pekerangan masyarakat. Dan sampai saat ini belum dijalankan. Karena bornya itu ada tiga titik yang sudah ada airnya. Untuk pekerangan, tetapi kalau untuk ternak, dia harus bor di lokasi yang disiapkan untuk ternak. Ternak apa saja, Bapak? Ternak di sana kambing, domba, sapi, kerbau, kuda. Apakah ini kelangkaannya ini seluruh wilayah di sana, Bapak? Kalau ini seluruh, ini termasuk kami satu kawasan itu ada dua titik tempatnya. Itu di kawasan Lengkos Sambi Raya itu. Kalau bisa itu ada di Lengkos Sambi Barat Raya itu harus disiapkan juga dengan sumur bor. Karena di sana juga ada ternak. Setelah itu kawasan Lengkos Sambi Timur itu juga termasuk Lengkos Sambi Tengah, Lengkos Sambi. Karena kami kawasan Lengkos Sambi itu ada enam desa. Dari satu desa, sekarang sudah jadi enam desa. Dan desa saya itu yang paling timur berbatasan dengan Nagyakeo. Jadi di sana itu masyarakat itu peternak, petani juga tapi lebih banyak dengan ternak. Karena menyangkut dengan pertanian, menyangkut dengan curah hujan yang tidak menentu. Sehingga banyak gagal panen. Gagal panen, akhirnya masyarakat lebih prioritas ke ternak dan nelayan. Jumlah kaka berapa, Bapak? Jumlah kaka 156. Sebelumnya pernah ada upaya-upaya apa, Bapak? Sebelumnya di sana kami hanya menggunakan gali, gali saja. Gali sepedaya masyarakat. Setelah itu dicor, setelah itu pakai lopor. Lopor untuk timba, untuk kasih masuk di, itu kita siapkan tempat untuk mereka minum. Seperti itu. WBN Lintas Aktual NTT Media warisan budaya Nusantara, Lintas Aktual Terima kasih telah menonton!